Kita beralih ke informasi berikutnya, turnamen tenis junior yang diselenggarakan oleh Jakarta International Tennis Academy kembali digelar, turnamen tenis bertajuk The 38th JITA Anniversary Students and Parents Tennis Tournament 2019 diharapkan mampu mencetak bibit-bibit baru di dunia tenis dalam negeri. Dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-38, Jakarta International Tennis Academy atau JITA menggelar Student and Parents Tennis Tournament 2019 di lapangan tenis sekolah Duta Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Turnamen tenis junior yang telah digelar rutin setiap tahun ini telah menghasilkan pemain-pemain tenis junior berperingkat nasional dan internasional. Dan kita disini menyelenggarakan beberapa kategori juga, dari mini tenis, red ball, orange ball, green ball, dan juga yang bola normal. Itu kita juga, karena kita ingin memfokuskan turnamen ini untuk juga anak-anak kecil ya. Jadi karena mereka juga butuh pengalaman untuk pertandingan juga. Well, I think the potential of Indonesian tennis is certainly there. I see a lot of good hands, and I see a lot of good athletes. The thing that's really important to make the next step is to play enough matches. And that's why I like so much to see tournaments like this. Student and Parents Tennis Tournament 2019 didukung oleh MNC Peduli. Tak ketinggalan, MNC Peduli ikut membagikan hadiah dan mengalungkan medali kepada para atlet jilik ini. Persiapanku, ya ikut latihan pagi sama pagi terus sampai sore, dengerin coach latihan mental dan fisiknya semua. Jakarta International Tennis Academy telah berdiri sejak 1981 di bawah manajemen Gunawan Fun Tennis Club. Lebih dari 38 tahun, Cita bekerja sama dengan para orang tua untuk membantu mengembangkan bakat anak-anak dalam permainan tenis. Tim Liputan Ainews melaporkan.